Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Babang Yudhoyodo menyebut Anies Baswedan datang sendiri kepadanya pada 25 Agustus membahas soal rencana baca pres dan baca wapres. Anies menyebut pengumuman akan dilakukan awal September. Namun yang mengejutkan justru kini Anies bersama Partai Nasdem menggandeng sosok lain. Di sini tanggal 25 Agustus 2023 berarti seminggu yang lalu Pak Anies duduk di sini. Dengan didampingi tim 8, AHY memang tidak selalu hadir. Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua bahwa awal September ini berarti hari-hari sekarang ini akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan. Tiga hari kemudian, three days later sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan itu. Dan saya ini orang tua, berapa kali Pak Anies datang ke sini dengan semangat yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa baiknya, di Cikiasi dua kali, di Malang, di Pacitan. Dengan kejadian seperti itu, tidak ada satu kata pun yang disampaikan kepada saya. Dengan bergabungnya PKB, saat ini koalisi pengusung Anies Baswedan terdiri dari tiga parpol, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Dalam pemilu 2029, Partai Nasdem merauk 9,05 persen suara nasional. PKB meraih 9,69 persen suara nasional. Dan PKS mendapat 8,21 persen suara nasional. Total suara nasional koalisi Anies Muhaimin 26,95 persen suara.